kita bilang Jaxel pakai X ya Jaxel ya guys ini under Lucy in the sky group loh tau gak kamu Lucy in the sky? apa yuk Lucy ini ada di wangi ini guys jadi dia nasi dan ayamnya kayak gini nasi panjang-panjang guys macam kayak nasi biryani ya saya mau order nasi gironya ini guys katanya asli Medan kamu mau pesen apa nih? kita mau pesen yang favorit apa mbak? kita beli nasi goreng siroin kak ini nasi goreng siroin setelah matang atau setengah matang setengah matang favoritnya yang mana mbak? Ini aluri yang kita ada di kosmik dog dan ciri dog kosmik dog dan ciri dog ini ya? kalau suka yang agak fancy, kita punya di hot dog Jadi saya pesan Cosmic Dog ya guys Halo guys, jadi kita lagi menunggukan nasi dan kita, tadi pesan nasi goreng sama pesan hotdog Hmm, tempatnya gimana menikah? Tempatnya bagus, baru, jadi tempat-tempat baru nih di Jaksel, Jakarta Selatan guys Kalau lokasinya tepatnya di Jalan Aditya Warman, di belakang Jalan Bruno Joyo, kalau kalian tahu Jadi kalian cek aja di Google Map, udah ada kok titiknya di Google Map Namanya kalian cari aja Lucy Corated Compound Bukanya jam berapa ya? Kalau weekday dia buka dari jam 6 sampai jam 12 malam Kalau di weekend dia buka dari jam 6 sampai jam 2 pagi, jam 6 pagi sampai jam 2 pagi guys Jadi setempat alternatif kalian buat nongkrong disini Karena banyak tenan-tenan F&B yang bisa kalian cobain disini sambil nongkrong, sambil nunggu Ya hangout malem-malem Karena dia juga ada jualan kopi dan juga bagi kalian yang suka minum alkohol sambil chilling out Bisa pesan beer di bawah, karena ada beer marketnya Pacaran bisa nggak kopi? Pacaran bisa Segampeng ya kan juga bisa disini Lokasinya bagus sih guys, di lokasi yang lumayan elit kayaknya ada tempat nongkrong Kayak gini bisa jadi referens yang lain Good job buat yang bangun, yang buat Ini under Lucy in the sky group lho, tau gak mau Lucy in the sky? Tau Apa? Lucy nya ada di langit Jadi Lucy Korean Company itu sebetulnya masih satu grup dengan Lucy in the sky guys Kalau kalian tau Lucy in the sky kan konsepnya bentuknya kayak lounge bar yang di rooftop Kan udah ada tuh di daerah Spa Kemudian di Cikimi juga udah ada Aslinya kan ada di daerah CBD pertama kalinya guys Nah dia coba buat konsep baru Yang betulnya sekarang tuh lagi viral aja Tempat-tempat bangunan Atau area dijadiin Di modif, jadi tempat semacam food court Tapi ala kekinian, ala modern Ya jadilah ini sekarang Producing Curated Compound Yang lokasinya di jalan Aditya Warman Di Jakarta Selatan Atau kita bilang jaksel Pakai X ya Jaksel ya guys Sukanya di sininya banyak tempat duduknya Terus banyak apa ya Di lorong-lorong juga tetap Tersedia banyak tempat duduk gitu loh guys Foto-foto Foto-foto sih enggak Tapi hangout enak lah Terus kayak adem Walaupun di dalam ruangan ini Tapi ada Apa ya Sirkulasi Udaranya bagus Oke itu penting banget guys Buat piting kamu nyaman Dan yang paling penting tempatnya luas banget Kita dateng jam 8 Ini rame Tapi kita masih bisa dapat tempat makan Tempat kosong Jadi meskipun rame Tapi kan tempatnya luas Banyak tempat duduk Kalian gak usah ketakutan Kalau gak dapat tempat disini guys Arsitektur Arsitektur Bangunannya seperti biasa lah Bagus juga Tempatnya Kalau bagian outdoornya Konsepnya kayak Japanese Garden Jadi ada Pemainan Batu-batu Batu-batu krikil-krikil Kemudian ada Pohon-pohon yang tinggi-tinggi Pohon palem Atau pohon Pohon palem sih Banyak kaji Jadi keren banget Buat foto-foto sini juga bagus Kalau kalian suka foto-foto sambil makan Be hangout Dan baru buka tanggal 30 November Jadi kalian harus kesini guys Kamekan tempatnya Oke Tuh nasinya lihat guys Tuh nasinya lihat guys Tuh Dia Ngonjong-nonjong Kayak nasi biryani India Dagingnya Kita pakai sirloin guys Kalau kalian tau Sirloin itu daging Has luar dari sapi Makan ampinnya Wuhuu Luar mata sapinya Setengah mateng guys Gimana bu? Masih gorengnya? Belum cobain Belum cobain Yuk Kita cobain yuk Makan Pau Lalu coba Enak Bumbunya gimana? Enak banget guys Aku coba nasi goreng Ini enak ya Enak ya? Aku bakal datang kedua kali ya Wihdi 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 Saya mau cobain Hotdognya Unboxing nih Seperti ini nih Unboxing Wihdi 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 Jenis Ini onerinya Buri Enak Dan G ah asap di leher nih Wihdi Satu Sampai Sepuluh Selapan Kamau pecinta Pecinta hotdog Badan hotdog kurang taksia bisa buka burger Piza Namanya Cosmic Dog Oke guys, kita sepiring berdua biar romantis Jadi kita mau review makanan Gorennya enak banget sih Sebalik itu cinta nasi goreng, aku suka Nasi birianinya Rempah-rempahnya juga senang Ini kayak sekilas mirip ke nasi tari guys Kalau kalian pernah cobain nasi goreng kebun siri Atau kalian pernah lihat klok sayangin nasi goreng kebun siri yang waktu awal-awal Nah ini mirip-mirip guys, cuma seperti ini lebih enak dibandingkan gitu Emang ini lebih enak guys Terus dia daging sirloinnya nih Ya si daging sirloinnya Empuk, sirloinnya Enggak alot, empuk Biar dagingnya banyak, jadi worth it Nah ini di dalam si daging sirloinnya Nah ini di dalam si daging sirloinnya Ini sejiwa kopinya guys Jadi kalau kalian di Bandung Di sini sejiwa kopinya terkenal banget di Bandung guys Ini model bareng ini Biar daging sirloinnya Kalau aku apapun makanannya, filmnya kopinya Itu kopi apa? Kopi sejiwanya Ya, kopi sejiwanya tapi isinya kopi sama gula aret Katanya ini sih signaturenya dia Kita cobain ya Enak, keberasa kopinya Oke, itu bagus Kita harus coba Tapi kayaknya udah banyak yang cobain ga sih sejiwa? Kita minta ahlinya kopi, Steven Steven kayaknya lebih enak deh sih guys Jadi guys, sejiwa kopi kalau kalian suka ke Bandung Pasti kalian udah tau nih ke sejiwa kopi Berarti di sana kafe nya keren banget Dan salah satu tujuan untuk kopi hunting Kopi kafe di Bandung, sejiwa kopi Jadi kita tadi pesen kopi sejiwa Jadi signaturenya yang gula aret Sama gula aretnya juga balance Jadi kopi sama gulanya balance Jadi pahit atau matahalu manis Ini balance nya Jadi mirip kesukaan kopi saya Jadi kalau saya sebutin Jadi ada beberapa kopi yang saya suka Salah satunya, ini jadi salah satunya Salah satunya, kemudian isilnya yang depannya T Mungkin kalian tau Mungkin kalian tau T, empat buruk Nek Dari Cipete Kalian kalau harus siap pasti tau Salah satunya lagi, yang lambangnya Yang lambangnya buruk yang ada disuka ketemu di matematika Nah kalian sebut ya itu lah Kopi apa Nanti kalian taro di kolom komentar ya guys Kopi yang tadi saya bilang yang Tek itu apa Terus yang kedua yang Yang simbol matematika Udah kasih clue ya Dapet giveaway gak kok? Kalau bener Diusahakan Enggak guys, belum ada giveaway nanti ya Iya, kalau saya sudah nyampe seribu subscriber Ini saya ngadain giveaway guys Jadi tolong bantu terus channel saya Dengan like dan subscribe terus Terima kasih Jadi kita mau Enjoy our time dulu Fault in time Cheers With coffee Malem-malem nih guys Semoga bisa tidur ya abis ini ya Jam setengah sepuluh Setengah sepuluh Setengah sepuluh Tempuan saya dibacak sama dia guys Buat selfie-selfie-an guys Tuh Jadi tadi saya dicuekin guys Suruh minum kopi sendiri Dia selfie-selfie sendiri Ini gak apa-apa lah ya Kan pacar sendiri ya Masih Guys, kita mau ke Beer Market Jadi mau dipupain beer-beernya ada apa aja This is my favorite beer guys Belgaku Garden Wah, tempatnya seperti ini Ini area tempat non-krom Buat beer-beernya kayak keren ya Oke guys, jadi tempatnya Di dalam itu Kita bisa langsung ambil sendiri Jadi Beer-beer yang mau kita Mau kita Cobain minum Jadi di dalam itu banyak Beer-beer premium Contohnya tadi ada Erdinger Ada Hu Garden Ada Budweiser Jadi Beer-beer dari Belgium Tapi selain itu juga Ada juga Beer-beer yang biasa kita suka-sumpai Seperti Crystal Bintang-Kristal Bintang, Henneken Nah itu juga Yang biasa kita jumpain Jadi tapi kali ini kita cobain Bihir Hu Garden Yang dari dulu saya suka Nah ini guys Hu Garden-nya guys Halo Mau nyobain Belgium Beer ya Ya Jadi katanya Beer-beer suka aja Tipen Biar Tipen yang coba ini Tipen yang The first drink for him Thank you Miss Karen Hehehe Hehehe Dia suka minum Jadi biarkan dia Have fun Dengan minumannya Enak Chill out Segar guys Jadi ada harga memang ada rasa Cuka Cuka Jadi buat saya tuh Beer-beer premium Biasanya kalo kita minum beer itu Kan harus dalam keadaan dingin ya Entah dari botolnya dingin Atau glassnya masih dingin Nah kalo beer premium Seperti Hu Garden Atau dari Herdinger Meskipun udah gak dingin Beernya tetep enak guys Jadi meskipun udah room temperature Beernya tetep enak Tapi kalo beer-beer merek lain Yang biasa kita temuin lah Di pasaran, di bar-bar Kalo udah dingin tuh Mostek kalo sudah gak dingin Kalo sudah room temperature Itu ya Rasanya jadi berkurang Jadi agak white-white gimana Tapi kalo yang ini Rasanya tetep terjaga ya Mampun lah Ada harga, ada kualitas How? Apa bedanya sama yang biasa kita cobain? Ada wanginya Wanginya apa? Grip Salah Orang Orange peel And coriander Enak Guys Kita mau kualitas Tandu berdua Terima kasih udah ikutin kita hangout di industri Kurated compound Ya semoga kalian bisa cobain disini Oke guys Oke guys Jadi Terima kasih sudah nonton sampai habis Di video Kali ini Dan Terus Dukung channel saya guys Jangan like dan subscribe Dan Berikan komentar di kolom di bawah ini Jadi Nanti Kalau misalnya saya sudah seribu subscriber Nanti saya akan ngadain giveaway guys Nah Jadi tolong Kalo kalian penasaran Seperti apa giveaway nya Dukung channel saya selalu ya guys Biar Subscriber saya tebus seribu pertama Oke guys Terima kasih guys Selamat berbahagia ya Selamat weekend Ciao